Hai hang, kembali lagi di series korea vlog Kali ini kita bakal explore ke tempat-tempat yang gak asing buat para penggemar wajib Jangan lupa subscribe channel ini dan ikutin terus keseruan kita First stop ada di daerah Hongdae Sekarang kita lagi nyari blackpink house Kira-kira yang mana ya? Hmm tapi kok kayak beda ya? Iya ini kan dulunya Hello Kitty Ini tempat apa sekarang? Club 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 Wow Guys ini blackpink house Sekarang udah jadi Hello Kitty Club Gerbangnya beda coklat kan warna coklat Daun-daunan gitu gak sih? Iya kalo gak salah Kayaknya kayu gitu Iya pintunya pintu kayu kan Eh lucu Oh iya Razi sama Lisa foto di tenda itu kan? Iya Di dalam tenda Oh iya terus ada pohon-pohonnya Ada kan? Ini cafe Oh iya kali Gue mau ginam minum aja kali ya Kayaknya ngantri Wah 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 Kita lagi nunggu depan gedungnya nih, siapa tahu ada artis lewat. Dari tadi kita curiga kalau ada orang yang keluar masuk ke building ini, dikiranya ada banyakan tuh, banyakan tuh. Banyakan, itu siapa sih guys? Aduh gak hafal lagi muka-muka treasure gak? Dina itu kali ya, Dina. Enggak, kayaknya ini staff deh. Ini truk, mepet banget ya guys. Lihat nih belanjaan kita, dari yang banyak banget, sampai ujung situ tadi belanja. Oh, hanya Mas Ewa tuh, ini kayaknya trainee adiknya Black King nih. Jadi ini gedung wajib, dan di depannya ada cafe. Coba ya, kita masuk. Nah, ini dia menunya. Rata-rata harganya 4.000-5.000 won. Di lantai 2 ada screen yang gede loh, tapi sayang gak ada musiknya. Ini donat apa ini namanya? Boston Green. Tadi aku lihat di luar ada spot bagus buat lihat artis. Masih di gedung yang sama, di bawahnya ada toko wajib yang jual berbagai merchandise. Mari kita ke pop-up store Black Pink. Eh, ada rose juga. Kok wangi popcorn ya? Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ke pop-up store-nya Black Pink, kalian bisa foto booth di sini. Tadi ada Mba-mba yang jagain, terus kita dikasih pinjem lightstick-nya, terus bisa foto. Dapat dua, gratis kok. Gak harus bayar. Lucu banget. Black Pink. Dari terang sampai gelap. Masih di sini. Wah. Karena kemarin kehabisan album Treasure, sekarang kita mau cek ke K-Town For You yang ada di Insadown. Sekarang kita mau masuk ke K-Town For You. Oh. Nah, Jihoon yang mana sih Jihoon? Bukan Jihoon ini, beda Jihoon. Oh, ini Jihoon siapa? Bukan, ini bukan Treasure. Oh, aduh. Lucu stikernya. Ini ada album Blastin. Kasih lihat dong. Next, kita mau ke Waji Place. Ini tempatnya cuma beda satu lantai dari K-Town For You. Tepatnya ada di lantai 4. Ini lucu banget ya, guys. Ada kerang yang jagain di depan tokonya. Yuk, kita langsung masuk aja. Pas kita masuk, ini langsung berasa banget YG-nya dark dan powerful. Di sebelah kiri ada banyak album, lightstick, dan merchandise lainnya. Pas kita belanja, ditemani lagu-lagu artis YG yang di-play di screen besar sepanjang hari. Di sini, dari merch lama sampai merch baru ada semua. Baju The Show dari beberapa tahun lalu aja masih ada di sini. Menurutku, ini lebih lengkap daripada YG Store sebelumnya. Sampai pin-pin kecil kayak gini aja ada. Oke, segitu aja dari kita. Explore tempat-tempat Waji. Hope you enjoy dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax